HOK seorang pelajar yang ditangkap Densus 88 anti-teror Polri karena hendak melakukan aksi teror di kawasan Batu Malang, merupakan pendukung ISIS. Diketahui HOK masuk dalam jaringan teroris bernama Daulah Islamiyah. Juru bicara Densus 88 anti-teror Polri, Kombes Aswin Siregar kepada wartawan Kamis mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan atas penangkapan terhadap HOK tersebut. Sebelumnya, detasemen khusus 88 anti-teror Polri menangkap seorang pelajar berinisial HOK yang diduga merupakan teroris di Jalan Langse Batu Malang, Jawa Timur. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan penangkapan itu dilakukan pada Rabu. Truno Yudo mengatakan hasil pemeriksaan HOK hendak melakukan penyerangan dengan bahan peledak. Tersangka berdasarkan hasil penyelidikan diketahui berencana melakukan aksi teror bom bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis triaceton triperoksida. Diketahui, TATP ini merupakan bahan peledak yang kerap digunakan oleh teroris dalam pembuatan bom karena sifatnya yang berdaya ledak tinggi. Bahkan karena berbahaya, TATP kerap dijuluki dengan sebutan Mother of Satan. Selain itu, Densus 88 juga menyita sejumlah tas hitam yang berisi ketapel, jarum kuning, suntikan hingga gold tree. Ada pun sasaran yang akan dilakukan penyerangan bom bunuh diri ini yakni dua rumah ibadah di Malang, Jawa Timur. Dari pemeriksaan sementara, HOK diduga merupakan simpatisan dari jaringan teroris bernama Daulah Islamia. Atas perbuatannya, HOK telah diamankan dengan dijerat Pasal 15, Jawa Pasal 7, dan atau Pasal 9 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.